Nadia, I got something to tell ya. Aduh, asik. Eh, sorry-sorry ada pun yang main disini. Jadi kita coba enjoy ya. Ini dapat tantang nih langsung. Dengan 3 kata tadi apa-apa, Shay? Kreatif, Kupodcast, dan NTT. Ya, selamat datang kembali di Kupodcast. Obrolan santai seputar Nusa Tenggara Timur. Bersama saya, Nadia Voenale. Dan kali ini kita kedatangan tamu nih. Kita kedatangan seorang yang multi talent. Seorang rapper, hip hoppers ya. Ya, boleh dikenalin sedikit. Namanya siapa? Kalau di sini di Kupang sih kita kenalnya dengan Kak Marinus Kevin ya. Ya, benar banget. Kak, boleh cerita dong dari mana asalnya, siapa namanya. Kita mau kenal dikit nih, boleh dong? Banyak banget, Kak. Banyak juga. Boleh banget, boleh dong. Oke, Marinus Kevin, halo. Halo buat semua kawan-kawan ku podcast. Asik, terima kasih sudah diundang disini. Thank you for having me, asik. Oke, dan Kak Nadia ya. Nadia, oke Kak Nadia. Terima kasih Kak Nadia ya. Oke, nama seperti yang Kakak sudah bilang tadi, Marinus Kevin Kakak. Dan basically, Beta bergerak di dunia entertain. Jadi di musik ya tadi Kakak bilang, di hip hop ya. Terus di dunia event organizer. Dan di dunia, sekarang lagi ketang lagi bangun dengan teman-teman di dunia digital. Ketang menjadi startup digital. Boleh tahu Kak, kira-kira hip hop itu dari kapan nih? Kira-kira alasannya kenapa bisa bergabung di dunia hip hop, terus itu dari kapan boleh diceritain sedikit? Wih kalau ceritainya agak panjang, tapi persingkat. Oke boleh. Kalau dipanjangin, nanti kita panjangin durasinya ya. Boleh, boleh. Oke, jadi di musik hip hop sendiri sesuka dari tahun sekitar 2005 lah. Sekitar 2005. Jadi awal mula suka, awal mula suka. Tapi mulai seriusnya itu satu tahun setelah itu, maksudnya di 2006. Jadi 2005 itu awal mula perkenalan, ini atau PDKT, jatuh cinta pertama kali. Belajar mengidentifikasi dia itu seperti apa. Belajar lebih ke sejarahnya, etimologinya, filosofinya. Lebih kayak belajar itunya. Tapi teknis halal teknisnya kayak dunia untuk sampai hasil menghasilkan karya itu belum. Itu butuh waktu sekitar satu tahun. Butuh adaptasi dan masih keterbatasan berbagai banyak fasilitas waktu itu. Kayak perlengkapan studio, terus minimnya akses untuk pengetahuan tentang hip hop itu sendiri. Kan dulu kan media belum secepat sekarang. Ya, di saat itu ya. Digital seperti sekarang kan dipermudah aksesnya. Zaman itu belum, kayak gitu. Nah, 2005 sendiri itu kayaknya YouTube baru masuk ke Indonesia. Kalau saya salah ya. Sekitar 2006. Ya, 2005-2006 kayaknya YouTube masuk ke Indonesia. Dan itu gue belum familiar dengan YouTube. Belum familiar sekali dengan internet. Dulu itu hanya mengandalkan kayak, misalnya beta berangkat ke luar kupang. Pulang datang bawa sesuatu cerita ke kawan. Wih, style di sana tuh di Surabaya, di Jakarta, di Bandung kayak begini. Nah, teman-teman juga yang keluar kayak kerja atau sekolah. Mungkin yang pendidikan di luar, balik juga baru bawa album-album. Album-album lagu-lagu hip hop dari luar. Nah, setelah kakak sudah mempelajari sekitar satu tahun lebih nih. Terus, kenapa mau jadi seorang rapper? Atau terus fokus di hip hop ini? Oke, alasannya simple. Yang pertama adalah, Sande Tau kenapa waktu itu ya, kayak jatuh cinta tuh mendadak, kayak ilham begitu datang. Kok dia beda dengan musik lain? Terus yang bikin beta tertarik waktu itu, pertama pasti musik. Daya-daya tarik awalnya, interaksi awalnya tuh lebih ke musik. Musiknya tuh upbeat, dan musik-musik ceria, kayak gitu ya. Terus yang kedua adalah yang buat beta tertarik adalah, setelah dari pendekatan soal musik, pendekatan berikut adalah soal konteks lirik. yaitu dia berima. Nah, berima itu enak didengar, dia punya akhiran-akhiran berima tuh. A-A, A-B, A-B. Kayak pantun ya. Ya, kayak pantun. Ya, itu berpuisi seperti itu. Dan dari dulu memang beta suka menulis, suka baca-baca tentang kayak sastra-sastra, kayak begitu. Jadi, lebih tertarik lagi kayak gitu. Jadi, atas dorongan itu juga salah satu alasan itu. Nah, alasan yang kedua adalah, beta masih punya potensi di bidang lain. Kakak bisa tau main bola. Bisa tau main biliar. Basket mungkin. Bisa tau juga. Nggak juga. Balap. Pokoknya banyak hal yang beta-san terlalu paham. Dan beta rasa waktu itu beta hanya bisa. Waktu itu beta sempat dance. Dance, break dance. Sekarang masih satu kultur dengan hip-hop tau. Jadi, kita belajar semua. Sampai mau jadi b-boy, jadi DJ, jadi bomber graffiti, mural. Maksudnya, karena itu masih satu kultur dengan hip-hop, jadi belajar soal fashion stylenya. Belajar kultur yang diterapkan dari western ke tong Indonesia timur. Seperti apa, kayak begitu. Jadi, Yasen punya potensi di bidang lain. Jadi, beta belajar total di situ. Makanya, beta memilih musik ini. Ketimbang musik lain. Musik lain jadi referensi. Beta juga dengar rock, seluruh. Dulu kan beta suka dengar kayak musik seluruh, kayak MLTR dong. Beta dengar, juga. Maksudnya, sampai sekarang beta update artis-artis pop sekarang. Hampir semua genre beta suka dengar. Karena beta menikmati musiknya, liriknya atau mungkin dari konsep video klipnya atau cerita yang dibangun, narasa yang dibangun. Seperti apa. Jadi, musik genre lain itu menginspirasi beta juga gitu. Setelah itu, kakak bikin lirik atau sempat manggung di mana sebelumnya? Awal mulanya, awal mulanya tuh kotong lipsync-lipsync. Lipsync-lipsync. Kayak misalnya beta suka dengan, misalnya suka dengan siapa ya? Salah satu artis ya. Masih beta kan, karaoke-karoke di pelaku tuh. Kan waktu itu kan secara teknis, beta belum paham cara menulis lirik. Standar berapa bar, atau misalnya standar yang dibentuk kotong sendiri, atau standar umum yang general seperti apa. Terus teknik rapping, dia punya, ada istilah namanya flow, kayak gitu. Menentukan flow. Flow tuh kayak, flow tuh cara bernyanyi. Bukan nada ya, cara bernyanyi kayak gitu. Cara menyanyi, cara rapping, teknik rapping kayak gitu. Belum menentukan itu, dan belum paham betul hal yang teknik-teknik, yang bersifat teknis itu belum paham. Jadi lipsync-lipsync lagunya orang, jadi nyanyinya lurus-lurus ikut dia. Lagu siapa nih? Semoga kakak kenal. Waktu itu beta suka nyanyi lagunya B.I.G. Notorious B.I.G. Tupac Shakur, kayak gitu. Paling beta pengfavorit itu adalah A Tribe Called Quest. Itu dari luar semua, dari western semua ya? Kalau dari Indonesia, atau dari... Dari Indonesia waktu itu beta dengar lebih ke underground. Yang komersil salah satu Iwake. Iwake. Kayak Neo. Iwake. Itu yang komersil lah. Iwake. 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 Boys Got No Brain. Terus lebih ke underground-underground waktu itu. Karena dapat akses musik. Bawah Tana tuh lebih banyak. Yang hip-hop, hip-hop, underground. Seperti kayak dari Surabaya ada Excalibur. Kayak gitu. Dengan... Iwake banyak lah. P-Squad. Iwake banyak sekali. Terus homicide waktu itu. Terus setelah itu, dari bikin lirik, sampai bikin, sampai lip-sync itu. Boleh tahu gak? Kakak itu pernah ada single atau album begitu? Ada. Kalau single ada. Single ada beberapa. Sudah berapa banyak single, Kak? Sonet terlalu banyak sih. Sonet terlalu banyak sih. Karena sonet tahu ya. Beta termasuk tipikal orang yang perfeksionis. Jadi proses pembuatan karya itu cukup lama menurut Beta. Kalau Beta pribadi kayak gitu. Jadi Beta betul-betul yang lagi on the mood gitu. Kayak lagi kepingin eksekusi saat yang sangat segmented kayak gitu. Beta bisa buat lirik, konsep musiknya itu bisa berbulan-bulan. Single pertamanya itu kapan, Kak? Boleh tahu? Single pertama itu tahun 2000-an. Tahun berapa ya? 2000-an. Tahun berapa ya? 2007 mungkin ya? Sekitar 2007. 2007. Berarti dari 2005 ke... 2002 tahun setelah jatuh cinta ya? Iya, iya. Keren, keren. Nah, terus boleh tahu lagi dong kira-kira setelah kakak itu bikin single-single itu, terus bikin album, pernah nggak ada yang ajak mungkin featuring? Ada. Ajak kerjasama? Bahkan dari dulu ketung lebih kerja kolektif dan kerja kolaborasi itu terbentuk dari dulu. Dari dulu, jadi termasuk single pertamanya Beta itu kolaborasi tentang featuring kayak gitu. Pertamanya kolaborasi. Karena kan waktu itu kan Beta juga selain buat produk, ciptakan karya, itu juga proses bagaimana membangun relasi. Ya, itu jadi seperti dia ajakannya dia untuk featuring, itu kan dia mau ceritakan dia seperti apa, jaringannya, dia pengetahuan Nadia tentang musik. Ini kan soal Beta juga pemetaan minat, kegemaran, potensi, kan supaya Beta lihat kan space atau frekuensi. Nah, sampai saat ini masih nggak? Masih single, masih single, masih sendiri dari dulu. Maaf, masih single. Dari dulu masih single, sampai sekarang masih single. Masih single, boleh? Yang mau cari kontaknya di bawah sini ya. Nah, terus abis itu... Masih berkarya, masih produk tip. Masih berkarya, masih produk tip ya. Bahkan tahun ini kita rilis dua album. Album, albumnya kalau boleh tahu temanya apa nih? Ada dua album dengan dua genre yang berbeda. Dua album? Dua album dengan genre yang berbeda. Keren banget. Album apa ya nih? Sebetulnya tuh, sebetulnya ini nih ada ini, Juh. Ketom bilang apa? Harus push, akhirnya harus paksa karena COVID. Harusnya tahun lalu tuh suruh rilis satu album. Jadi ini tahun nih, Sunday kelebakan kayak gini harus rilis dua album. Tapi karena COVID. Pungpak karyang, ini yang dipokotong macet segala hal. Dari persiapan secara teknis, untuk recording rekaman, persiapan secara finansial. Kita harus jadi tahu tuh COVID anak mana tuh. Agenda yang sudah ditetapkan, akhirnya berantakan semua. Makanya ini tahun Mouse & Demo harus rilis dua album bersamaan. Tapi dua genre yang berbeda dengan dua tim yang berbeda. Jadi aman. Album yang pertamanya boleh diceritain dikit? Album yang pertama itu pure hip-hop, tapi kombinasinya ada soul dan jazz. Soul dan jazz. Soul dan jazz. Jadi ada hip-hop, soul dan jazz. Ada sepuluh track. Ada sepuluh track. Dan itu duo. Dua orang, beta dan beta teman-teman. Satu namanya adep. D.K. Dipti. Oke. Itu ketong dua dalam komunitas, itu ketong dua membentuk grup sendiri di luar itu. Jadi itu grupnya ketong duo. Grupnya duo. Ketong punggrup, nama Sopi. Ah, boleh tanya tadi. Kalau boleh tahu kakak itu asalnya dari mana sih? Asal, asal ini panjang, lumayan panjang. Jadi beta campuran beberapa darah turunan. Jadi beta layar besar di Timor Leste. Layar besar di Timor Leste. Layar besar di Timor Leste. Terus pindah-pindah ke beberapa tempat, tapi akhirnya stay di Kupang. Akhirnya stay di Kupang. Kalau bapak itu, kalau bab tua itu ada campuran darah Jawa. Jawa. Dan darah Flores. Kalau mama itu ada campuran darah, Rote dan Timor. Oke. Nah, kita lanjutin nih. Yang tadi album pertama itu tuh, kan udah ada temanya. Terus udah ada sama siapanya. Kalau yang album keduanya itu gimana? Sama siapa tuh kerjasamanya? Kalau album kedua itu ketong ada beberapa orang. Itu bentuk tim. Ketong ada beberapa orang. Ada enam orang. Ada enam orang. Jadi kalau album kedua ini kerja kolaborasi. Kerja kolaborasi dari BT dengan BK. yang punya musik produser namanya VJ Beats. VJ Beats. Jadi nama albumnya nanti. Kalau yang di album pertama kan namanya Sopi. Namanya Sopi. Terus judul albumnya itu Filosopi. 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 Keren tuh. Lupa belum cerita Sopi. Sopi itu singkatan dari Sound of Partners Ideology. Sound of Partners Ideology. Wow, keren banget tuh tuh. Jadi itu yang pertama. Album pertama. Filosopi. Filosopi. Dan album kedua ini namanya Marinus Kevin in collaboration with VJ Beats. Tapi biasa kalau secara penulisan kita taruh X. Jadi Marinus Kevin X VJ Beats. Tapi penyebutannya Marinus Kevin in collaboration with VJ Beats. Nah, di dalam situ Beta fiturinya bukan dengan dia saja. Dia sebagai musik produser, Beta sebagai produser dengan direkternya. Kita melibatkan artis-artis Kupang. Artis-artis Kupang di dalam. Itu yang terima kasih. Banyak, tentu. Banyak. Mau tau siapa-siapa? Boleh tuh, siapa aja tuh. Di situ ada Putri Moruk. Ada Putri Moruk. Terus ada Donald Manewain. Oh, Kak Donald Manewain ya. Terus ada Jenny Besin. Terus ada Julandri Mustafa. Julandri. Oh, ya, ya, keren tuh. Tambah Ketong 2 tuh jadi berenang. Dan September ini Ketong main di Bali. Dapat undang. Ini event festival internasional kali ketujuh yang Ketong main. Wih, keren banget. Sekalian bawa pisana tuh. Nah, kalau sekarang nih. Kan gampang tuh untuk semua orang di era digital ini. Untuk bisa recording lagu single and album. Boleh cerita nggak dulu, waktu pertama. Bikin lagu. Itu gimana tuh? Susah kah? Gampang kah? Gimana? Susah. Zaman dulu susah. Ada lebih banyak susah daripada depeng gampang. Aduh, berat nih. Depeng susah adalah dulu yang kayak tadi sempat beromong di awal. Kalau aksesnya tuh susah. Fasilitas yang didangkan. Ya, ya, ya. Misalnya, kita mau recording toolsnya apa. Kayak misalnya ini kita mau pakai mic condenser dan lain-lain. Kita harus tahu istilah pakai depeng nama mic condenser. Pakai pop filter. Terus ada vocal booth. Ada depeng software-softwarenya apa. Kita belum tahu masih buta. Makanya waktu itu hanya tahu yang konsumsi itu mentah-mentah lurus-lurus. Yang konsumsi dari media. Oh, produk hip-hop tuh seperti ini. Ya, visualnya seperti ini. Jadi kita lebih ke style-nya seperti apa. Tekniknya yang masih lip-sync. Dan ketika masuk dalam dunia yang lebih serius ya. Memang garap lebih serius. Masuk ke studio. Belajar satu-satu. Itu yang gimana kita cari referensi bergaul dengan. Zaman dulu kan masih zaman Friendster. Kakak pernah pakai Friendster? Iya, dulu-dulu. Ya, masih pakai. Dulu masih pakai Yahoo Messenger juga dulu. Ya, betul-betul. Friendster. Kita cari-cari ilmu sharing-sharing dengan kawan-kawan dari luar. Akan akses di jauh lebih dapat ketimbang kita tahu. Lebih dimudah dari jauh. Jadi ada kawan-kawan dari sini yang kerja atau sekolah di luar. Atau dong balai datang dan cerita kita tahu. Wih, begini-begini. Dan update info di kita tahu. Kita tahu secara digital waktu itu ya. Kita tahu platform pakai itu. Seadanya. Iya. Pakai itu dari Friendster, Yahoo Messenger. Oh, begini. Akhirnya kita tahu tools-tools yang dipakai. Walaupun masih minim sekali waktu itu. Jadi, oh ternyata recording itu pakai mic ini. Iya, tau. Lu cari yang tipe ini. Harganya sekian. Iya, tau. Nah, dulu kan kendala banyak. Bukan secara akses untuk mendapatkan tools-tools itu saja. Bukan akses secara knowledge saja. Pengaturan saja. Tapi secara kultur juga macet waktu itu. Karena orang tua masih belum menganggap tetangga, teman-teman permainannya dalam ruang lingkup di Akamsi. Akamsi. Terus teman-teman sekolah. Begitu. Dan itu kan masih, apa nih grab-grab. Iya, tau. Dan masih asing. Jadi, benturan-benturannya itu banyak. Burung lagi benturan saat itu kan secara finansial, kalau belum terlalu matang. Betul. Secara personal maupun secara berkomunitas. Jadi, banyak benturan itu yang buat. Akhirnya banyak waktu itu orang pilih seleksi alam. Banyak yang tepongkar. Nah, terus prosesnya itu, proses recording-nya itu waktu pertama-pertama tuh. Nah, proses recording pertamanya, kita harus dapet info seri-seri gini. Cicil satu-satu, oh pake mic ini namanya ini. Tapi karena itu soundnya ada ya. Betul, percaya satu hal. Ketika 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 aksesnya semakin minim, itu buat kita semakin kreatif. Misalnya begini, biasanya bisa dapet mic condenser, pakai mic biasa, pakai bongkos ini. Kayak kakak lihat video-video yang orang buat tuh. Kayak mensiasati kalau ada pop filter atau apa, bisa pakai stoking dan lain. Akhirnya buat kita lebih kreatif. Ketika cari itu soundnya dapet dengan berbagai benturan-benturan tadi, ya gue tuh menfaatkan yang ada. Jadi dulu pas kita recording pertama, itu gue sempat pakai ini, gagang sapu. Gagang sapu. Kan soundnya ada stand mic. Oke, terus apa lagi? Maksudnya secara pribadi, betah di rumah dengan teman tuh pakai gagang sapu, terus beli mic yang murah-murah. Tahu berapa waktu itu? Harga mungkin 10 ribu kok, 12 ribu kok. Ikat, peyak suga matah-matah. Seada ya. Jadi zaman dulu tuh gue tuh ada tongsis, tapi tongsis secara verbal, bukan visual. Manual, kalau yang lebih ke manual ya. Jadi Gatung, peyaknya gagang sapu, seperti bagaimana menyanyi dari suara tetap konsisten, stabil. Maksudnya belajar ribu teknis-teknis itu. Jadi lucu, setelah akhirnya ketung bergabung hidup secara berkomunitas, baru ketung belajar banyak. Oh, cara penulisan lirik begini. Oh, Rima begini. Ketung buka buku bahasa Indonesia lain. Akhirnya buat salah satu sisi yang baik dari rep untuk gue pribadi ya, adalah beta belajar kembali bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia yang dari Gatung SD dong. Gatung belajar lagi soal lima puisi, terus belajar tentang suku kata, kuasa kata, kalimat, frasa. Itu dong Gatung belajar lah akhirnya. Untuk bikin lirik ini? Iya, bikin lirik. Terus bagaimana menata alur logika. Oh, lalu bahasa ini dia sebenarnya membias lari keluar, kemudian sepeda masuk kembali di ini. Tetap ada jalur ya. Iya, pada jalur. Itu kan Gatung harus belajar lagi. Iya, toh. Bagaimana terjebak dengan logika ini. Gatung belajar-belajar itu. Nah, terus boleh minta pendapatnya. Untuk sekarang ini, anak-anak sekarang itu kan banyak juga ya yang mulai suka hip-hop. Hip-hop mulai sangat mengembang. Mulai banyak anak-anak. Nah, boleh kasih pendapatnya gak sih? Perbedaan dulu. Mungkin kakak pernah belajar hip-hop sama anak-anak sekarang. Ini perbedaan secara apa nih? Secara general. Secara general aja, iya. Secara general sih sekarang kita lihat dong lebih maju ke Tom. Lebih maju. Dalam berbagai hal. Dalam beberapa hal itu dong maju. Dalam beberapa hal itu dong. Maksudnya karena dipermuda dengan akses internet dan lain-lain itu buat dong bisa belajar. Bahkan otodidak. Apa aja salah satunya mungkin? Mungkin caranya mereka... Iya, teknik rap, menentuan flow. Terus musiknya mereka. Terus musik-musik producer. Bagaimana dong uleg-uleg ini musik. Di dapur rekaman. Kayak masih push. Masih bila-lihat sekali. Ini anak dong cepat sekali. Baru udah punya rapping. Pokoknya banyak hal. Dari secara teknik dan juga pengetahuannya dong. Tapi di lihat kayak. Wih dong cepat sekali. Menurut saya terlalu sangat pesat. Dan ketemu dulu terbanyaknya akses juga. Ketemu bisa bergerak. Tapi maksudnya kalau mau dibandingkan dong terlalu cepat. Bahkan ketemu bisa tertinggal jauh kalau ketemu ada update. Untuk kayak beta pribadi ya. Kayak yang mulai dari dulu-dulu bisa. Jadi apresiasi buat dong yang sekarang. Yang baru mulai tapi banyak sekali. Bahkan beta belajar dari dong juga. Oh begini. Jadi lebih gampang yang sekarang ya. Ya bukan untuk digampangkan sih. Tapi lebih aksesnya lebih mudah. Iya. Akses salah satunya adalah dipermudah akses. Dibanding ketemu yang dulu. Tapi secara keseluruhan general dong lebih maju ketong. Bahkan lebih hebat ketong. Ketong ini bicara omong beta ya. Iya. Mungkin saling mewakili teman-teman yang lain. Kalau biar pribadi bahkan lebih belajar dong. Oh ya ada teknik-teknik baru dong bermusik. Terus bagaimana konsistensi dong dalam menentukan sebuah software. Dan lebih nyaman menggunakan ini. Terus beta suka sharing dan dong. Terus bagi sudut pandang. Bagi perspektif dan dong. Oh menurut dong begini. Oke. Sekarang ini setelah hip hop itu. Kakak sekarang kesibukannya apa nih? Daily ini. Kalau daily beta yang tadi selain bermusik. Beta juga bergerak di dunia event organizer. Kalau boleh tahu event organizer itu dari kapan? Kita mulai dari tahun 2019. 2019 sampai sekarang ini. Baru terbentuk secara official ya. Officially 2019. Selain itu ada lagi? Selain event organizer ada kesibukan lain lagi? Selain EU ya. Terus hip hop ada lagi? Ketong beta dengan teman lagi membangun. Lagi membangun startup. Startup digital. Startup digital. Jadi gebungan beberapa teman yang ketong. Kalau beta sih bergerak. Kalau beta sih basicnya orientasi bukan basicnya. Orientasinya tuh suka bergaul. Suka bangun relasi. Bangun-bangun jaringan. Makanya beta ketemu siapa? Sobih bisa belajar. Kayak di sini dapat undang di podcast. Beta mau belajar tentang podcast. Karena beta belum ada pengalaman detail-detail soal podcast. Jadi beta juga begini hal baru buat beta. Jadi beta mau belajar. Setelah tadi kita ngobrol banyak tentang hip hop nih. Terus waktu ditanya sekarang lagi kesibukannya apa. Boleh tahu nggak? Kenapa sih dari hip hop itu bisa banting setir? Pindah gitu ya. Ke kesibukan yang sekarang nih. Boleh diceritain nggak alasannya? Sebetulnya itu jalan bersamaan. Soalnya banting setir. Soalnya banting setir ya. Tetap berjalan pada inline. Hanya karena beta disini beta lebih bilang beta entertainer. Makanya bergerak di dunia entertainer. Makanya kita dari mau bermusik. Mau MC. Mau apa lah tadi. Mau dengkadan dia mungkin. Tapi belum tentu. Terus bergerak di dunia startup. Nah kalau yang satu yang belum bercerita ada soal startup. Startup itu beta bangun dengan teman-teman itu waktu itu embryo awalnya. Asyik. Itu tahun 2016. Tapi sebetulnya sudah dari 2014. Sanya waktu itu masih asing sekali dengan kalau orang bilang bicara startup. Dan kata startup ya. Apalagi sekarang orang bilang BKK, unicorn. Woy itu asing sekali. Itu banyak ya sekarang. Jadi waktu itu ketang tiga orang. Tapi sempat stuck kayak gitu. Tiga orang. Jadi beta ada dengan teman dua orang. Ada namanya Putra dan juga namanya Eka. Nah basically dong dua tuh basicnya memang teknis. Karena satu anak jaringan, satu IT. Dan beta anaknya. Beb mama kayak gitu. Dan basically anak jalanan ke anak TDM kayak gitu. Jadi beta terlibat disitu lebih ke strategi marketing. Beta lebih ke markomnya. Marketing komunikasinya. Jadi waktu itu ketang bangun 2016 itu berjalan. Ketang kasih nama aplikasi itu namanya Tapeleo. Kayak gitu Tapeleo. Di bidang apa nih? Tapeleo ini bergerak di bidang mapping. Jadi ketang ini pemetaan. Maksudnya Google ini kan raksasa. Sebuah big data yang besar kayak gitu. Nah Google sendiri tahu detail tentang kupang. Fisiknya tentang kupang. Nah ketang buat itu. Kayak misalnya berapa banyak jumlah tambal bank yang ada disini. Woy siapa? Berapa banyak kiosk ama yang buka jam berapa? Amanya nama siapa? Kayak gitu. Ketang kasih informasi detail soal itu. Ke gang-gang, nama gang, rumah keberapa. Google sendiri punya. Nah Google kan butuh itu. Makanya kan ada Google Guide dan lain-lain. Aplikasi Tapeleo ini kira-kira dia punya sasaran. Salah satunya itu ya. Yang ditaparkan salah satu yang paling simpel itu. Ketang bergerak di dunia itu. Jadi itu sasarannya untuk orang-orang yang... Sebetulnya untuk daerah sendiri. Untuk daerah sendiri. Pertama ketang bongkar di Kupang dulu. Setelah di Kupang dulu menyebarannya kepingin satu-satunya. Tapi waktu itu memang bergerak susah. Ya maksudnya ketang butuh kerja kolektif. Kerja kolaborasi bersama pemerintah, stakeholder, swasta. Komunitas-komunitas. Individu-individu. Silahkan mau join terlibat. Seperti itu sebetulnya. Ketang buka sampai detik ini. Hanya memang pandemik ini tambah mengacaukan lagi. Jadi beberapa agenda kemarin yang ketang re-launching, ketang launching. Terus kerjasama dengan pemerintah itu berjalan sampai detik ini. Bahkan awal-awal bulan tahun kemarin itu masih berjalan. Sekarang ketang stuck karena aplikasinya ketang kasih stop tahan di Playstore. Karena lagi upgrade. Jadi ada sementara proses upgrade dan lain-lainnya. Sekarang kalau boleh tahu nih. Menurut kakak kreatif milenial itu apa sih? Kreatif milenial. Wah ini luas nih kakak. Ya sependapatnya kakak ini. Dunia industri kreatif ya. Konotasi positif atau negatif nih? Positif ya boleh. Jadi kalau dari positif sih maksudnya arus percepatan. Ini terlalu sangat cepat. Anak-anak sekarang ini diberikan akses di muda. Dan anak-anak sekarang itu pintar-pintar semua. Anak-anak milenial sekarang. Karena dulu dapat akses itu berbagai macam platform. Dan kemauan mereka untuk belajar. Itu berpengaruh pada dampak mereka mengambil keputusan. Untuk menggunakan lebih beta prefer platform ini. Dan menjadi artis di platform ini. Atau menjadi pengguna platform ini. Ini karena bicara milenial dan digital. Karena milenial dekat sekali dengan digital. Jadi sampai kayak sekarang. Lagi trend misalnya podcast. Ya dong memilih ke podcast. Sekarang dipermudah dengan akses. Untuk beli ini satu set. Saya sumurah. Kayak 2 jutaan, 3 jutaan. Dapat perlengkapan podcast. Dan lain-lainnya. Jadi kalau bicara industri kreatif dan anak milenial. Dan dalam soal konteks bekerja. Kebanyakan milenial yang beta lihat. Lebih suka freelance. Kayak gitu. Dan lebih nyaman bekerja. Kayak cari co-working space. Misalnya dong ketemu cafe atau apa. Bangun ekosistem. Habitat dibentuk di situ. Dan bekerja. Jadi dong jadi desain grafis. Content creator. Atau ini apa? Player-player game dong nih. Main-main game. Kayak paci. Dunia milenial dan kreatif milenial itu terbuka luas. Kalau ketemu jeli melihat. Sebetulnya sudah terbuka. Tinggal ketemu pandai-pandai mengelola. Gimana kitanya ya? Pintar-pintar kelola, sah. Betul-betul. Kayak kasih tools podcast. Apa yang harus lu kelola? Kayak gitu. Supaya memindahkan lu dengan orang lain seperti apa. Karena di era digital itu. Yang menunjukkan lu itu harus beda. Bukan sama. Lu sedikit beda, sah. Itu lu menonjol nanti. Lu akan kelihatan. Itu menurut betul. Bahkan terbaca oleh algoritma. Asik. Wess. Algoritma banget nih. Seperti itu. Seperti itu. Nah. Sekarang ini kan. Kita sudah ada di dunia. Dimana semuanya sebuah gampang. Sudah mudah diraih. Begitu ya. Ada nggak kira-kira program-program yang bisa kakak. Yang pengen kakak buat. Di 2021 ini. Yang belum terrealisasikan. Wih bicara mimpi. Ini banyak mati nih kakak. Program juga banyak mati. Tapi. Beta secara pribadi sadar betul. Kalau sekarang tuh kakak harus kerja secara teamwork. Bisa lagi one man show. Soalnya bisa. Kayak begini. Kayak kakak jadi seorang podcaster. Kayak kakak butuh tim di belakang layar semua. Betul. Kakak bisa kerja sendiri. Betul. Kayak misalnya lu jadi youtuber. Kayak gitu ya. Di belakang lu tuh ada banyak orang. Konten kreator. Desain grafi. Jadi bukan lu yang kerja sendiri. Itu butuh kerja kolaborasi. Nah ini harus kakak bangun juga ke pemerintah swasta dan lain-lainnya. Kembali yang ke kakak tanyakan tadi. Ini apa tadi tanyanya. Program yang belum. Program yang belum terselesaikan. Jadi salah satunya beta program adalah sebetulnya lebih ke kegiatan sosial. Karena betul belum cerita. Kalau beta tuh lahir dari rahim kegiatan sosial sebetulnya. Jadi dari dulu tuh lebih banyak investnya lebih ke investasi sosial. Karena dulu kan orientasi profit masih jauh sekali. Karena waktu itu masih proses belajar dan lebih banyak ke produksi-produksi karya. Jadi kita tuh kerja nih. Kerja kolaborasi dengan komunis-komunitas. Nah ada mimpi pribadi beta dan beberapa komunitas tuh yang belum realisasikan. Ada yang sejalan tapi macet. Kayak seni konsisten. Nah beta kepengen yang dulu-dulu tuh bisa kembali lagi. Kayak dulu ada kegiatan musik, charity. Charity ya. Kita mau ngangkat isu tentang humanis, tentang lingkungan. Beta mau itu kembali lagi. Tapi kita mau lihat soal pandemi yang sekarang. Jadi jadi epidemi nih. Jadi beradaptasi soal itu. Nah secara pribadi beta punya mimpi yang paling dekat adalah album harus rilis dulu. Album, satu album harus rilis. Album dua harus rilis. Terus yang kedua, tahun ini secara startup digital juga kita bisa jalan lagi. Soal yang tak pelewok tadi tuh. Terus ada kerja-kerja yang sekarang beta bangun dengan beta teman-teman. Yang kayak web designer. Termaksud Kak Idri yang ajak beta join disini. Tadi kalau mereka coki. Itu ketengah lagi bangun platform juga. Lagi bangun giat lebih ke digital kayak gitu. Digital lagi ya. Sekarang lagi proses. Lagi in progress. WIP. Work in progress. Work in progress. Jadi sebentar ya. Jadi itu dulu. Karena kalau step tutup tahun tuh beta pasti bikin list banyak tuh kakak. Misalnya bikin 10. Yang jalan cuma 2. Jadi buat beta harus lebih realistis. Yang sempat macet biar dia jalan lagi. Terus ada halal baron ya lebih realistis lagi beta. Berarti waiting listnya banyak tuh. Banyak. Programnya yang pengen. Iya. Digital satu saat. Karena aku tunggu bisa kerja semua sekali. Oke. Biasanya kita itu kalau di Kupodcast. Di akhirnya itu. Terus akhir kok? Iya. Sudah sudah mau akhir. Terlalu banyak sampai. Kita harus berakhir sampai disini. Tapi sebelum berakhirnya ini. Kita punya challenge. Challenge dari Kupodcast nih. Jadi nanti aku mau minta. Kakak bikin freestyle. Asik. ala anak hip hoppers Kupa. Pakai tiga kalimat ini. Tiga kalimat? Tiga kata? Eh tiga kata. Tiga kalimat kebanyakan. Mohon maaf. Tiga kata aja. Jadi pakai kata kreatif. Oke. Pakai kata Kupodcast. Kupodcast. Kreatif Kupodcast sama NTT. Oke. Ini kalau ada musik nih. 5, 4, 3, 2, 1. Yeay. Kakak harus pakai musik nih kayaknya. Baitu pakai musik boleh ya? Boleh dong. Boleh dong. Pakai musik. Seperti enak. Alah-alah. Tahu cari instrumen yang enak kan? Alah. Alah. Tahu cari instrumen yang enak kan? Oh yeay. Nadi aku ada sesuatu untuk beritahu ya? Aduh. Asik. Eh. Sori-sori ada pengundang main di sini. Jadi kita coba enjoy ya. Ini dapat tantang nih langsung. Dengan tiga kata tadi apa-apa sah? Kreatif. Kupodcast. Dan NTT. Dan juga NTT. Oke. Sore tadi. Dapat ajak pas dari kawan. Langsung weh. Untuk ketong ajak jalan. Dan sekarang langsung ketemu Nadia. Lihat dia senyum. Kok beta jadi bahagia? Sekarang ditantang untuk freestyle. Ya beta langsung aja ikut. Jangan lama-lama. Oke. Karena terlalu lama buat banyak yang ceria. Seisi ruangan pun ikut bergembira. Dan senang. Eh. Sekarang kata kreatif dipakai anak milenial. Selalu bergerak dengan inovatif. Kupodcast hadir sebagai salah satu OAC. Karena lu senang kita semua diajak rame-rame. Anak NTT. Yo boyang rame-rame. Bukan di pantai tapi tetap bisa bilang oke. Mungkin lu bisa dengar satu kali lagi. Kalau diulang lu bisa ikut yuk karaoke. Oke. Pas ya. Oke nih. Wow. Makasih keren banget nih. Nah boleh dong. Kali ini kita dari Kupodcast beda dikit. Mau minta Kak Kevin. Minta dong. Abis ini. Abis ini. Jangan sekarang. Kelihatan nanti abis ini. Abis ini. Nah boleh dong minta Kak Kevin yang closing. Oke. Jangan lupa like. Jangan lupa komen. Jangan lupa subscribe. Di ofisial. Di ofisial. Boleh boleh. Kupodcast pun. Ofisial ada apa sih? Ada Instagram. Ada Youtube. Ada apa lah. Ya ada Instagramnya ya. Sama ada Youtubenya. Ada Youtube. Ada di ini juga. Spotify. Ada. Spotify ada. Ada juga. Apa lah. Ada di mana lah. Web dan lain-lain. Ada. Ada semua. Oke. Closingnya mau tentang apa nih. Tentang. Pokoknya tetap nontonin terus. Oke. Yang pertama terima kasih banyak ya. Untuk Kupodcast. Kesaikan tangan dulu buat Kupodcast. Terima kasih banyak. Umbang Beta. Thank you for having me. Terima kasih buat ke Edri yang suruh rekomendasi. Nadia Subbante Beta. Kak Coki. Terima kasih banyak ya. Dan teman-teman semua ada. Ada teman-teman ada Kak Olan. Ada Kak Angga. Terima kasih banyak. Oke. Dan tadi kita bicara soal milenialan. Jadi Beta lebih kepada milenial dan kreativitas di semasa pandemi. Ya. Seperti lebih hilat. Yang pertama menurut Beta adalah. Kreativitas itu sana ada indikator yang bisa batasi ketong. Kalau misalnya pandemi membatasi ketong. Dan setelah pandemi lu bisa menjadi apa-apa. Atau melakukan apa-apa. Berarti lu bisa bikin apa-apa selama masa pandemi. Jadi maksudnya. Bukan soal pandeminya. Atau sekarang lari ke epideminya. Tapi maksudnya kreativitas itu berarti sana ada indikator. Ketong bukan dapat gelar sebagai seorang. Misalnya seorang guru yang harus disertifikasi. Dan lain-lain. Ketong sen butuh itu. Maksudnya. Justru bagaimana mensiasati. Dan merespon terhadap situasi seperti ini. Ya ketong tetap. Jadi gunakan kreativitas itu jadi lu penama tengah. Kayak gitu. Ada jadi penama tengah. Iya toh maksudnya selama pandemi. Pasti lu tumbuhkan hal baru. Kayak gitu. Kayak misalnya Badai Seroja kemarin. Iya toh. Ketong kenakan dalam ini apa nih. Siklon tropik Badai Seroja. Badai Seroja. Tapi setelah itu ada mata air pecah. Banyak mata air dimana-mana. Artinya maksudnya badai pun Tuhan kasih jalan. Ada mata air. Artinya ada kehidupan baru. Iya toh. Nah pandemi yang dari sekarang ke epidemi itu ada hal baru yang ketong belajar. Nah setelah ketong melewati ini masa. Kalau lu seorang di belajar hal baru berarti lu seorang di kreativitas. Oke. Itu yang Bipmaksud. Jadi maksudnya selama pandemi ini kita harus mengolah betul-betul. Entah sekarang dialihkan ke hybrid atau ke virtual. Atau sekarang kan lu bisa main game rame-rame pagi. Atau hal apapun. Mau e-sport. Kayak sekarang Bipmaksudnya dan teman-teman lagi dipercaya untuk menghandle event dari Kementerian Kominfo sampai bulan Desember. Nah ini ketong tetap berjalan maksudnya. Mau secara virtual, on-site atau offline tetap berjalan. Kayak gitu. Jadi maksudnya lu bergerak di patient apa. Tetap lanjut. Tetap lanjut. Jangan berhenti dan gunakan lu punya waktu selama pandemi ini lakukan hal yang baik. Karena lu di challenge. Sama kayak kakak bilang challenge ya. Setelah ini lu akan di challenge. Setelah abis masa epidemi ini apa yang lu lakukan. Jadi jangan sama seperti anaknya si main tamat dan dia bingung mau kuliah ambil jurusan apa. Nah setelah sekuliah dia bingung lapangan pekerjaan dia harus buat apa. Never ending challenge. Iya toh. Karena dia sendiri berharetasi dengan lingkungan. Banyak-banyak realistis gitu. Maksud kayak gitu. Lebih realistis itu akan buat ketong lebih banyak terbuka. Oke terima kasih banyak Kak Kevin untuk kesempatannya. Kita bisa ketemu di sini. Sampai ketemu lagi lain waktu. Betul. Kaget dong. Jangan lupa follow di Instagram di Kupodcast. Kupodcast. Betul ya. Kupodcast. Terus di official YouTube-nya juga ada. Terus di Spotify juga ada. Website-nya juga ada. Website juga ada Kupodcast ya. Kauan-kauan silahkan terlibat. Dan kalau misalnya ada yang mau terlibat jadi pembicara. Atau teman-teman di sini. Nanti kita undang. Nanti kita undang nanti. Nanti kita saling rekomendasi. Sebagai banyak anak saling support. Kayak Kupodcast ada menjadikan tempat wadah seperti ini. Ketum berdayakan. Oke. Sebenarnya beta dan teman-teman lagi buat event. Teman-teman dari Kupodcast diberdayakan ke sana juga. Saring kerja kolaborasi. Kerja kolektif. Oke. Jadi jangan lupa di like. Jangan lupa di komen. Subscribe. Comment. Share sebanyak-banyaknya. Betul. Yang paling penting adalah harus di subscribe. Terima kasih. Seberkan molekul baik ini ke semua orang ya. Iya. Betul. Podcast for life. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.